Halo semua, jumpa lagi dengan saya Indika Mahraendra dari dietmentoring.com Beberapa hari ini saya membuat banyak sekali video yang membahas tentang begadang dan kemudian ada yang bertanya ke saya Mas Indika, begadang itu sebenarnya apa sih? Apakah begadang itu artinya kita tidur kurang dari 8 jam? Karena konon katanya, tidur terbaik itu kan jumlahnya 8 jam Nah, kalau begadang itu diartikan kita tidur kurang dari 8 jam kira-kira bisa nggak kalau misalnya malam ini kita nggak tidur terus kita ganti besok pagi atau besok siang kita tidur 8 jam Dan untuk menjawab itu, mau tidak mau kita harus kembali kepada teori yang paling basik yaitu teori tentang ritme circadian atau siklus circadian Anda boleh nyari di google ya circadian rhythm gitu ya Ada bukunya saya punya dalam bentuk e-book Nah, intinya gini Ritme circadian itu membahas tentang ritme di dalam tubuh kita dimana tubuh kita itu dibagi menjadi 3 fase Fase pertama disebut sebagai fase pembuangan Fase pembuangan ini terjadi dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang Ya, jam 4 pagi sampai jam 12 siang Nah, di fase pembuangan ini Ini adalah fase atau waktu yang paling tepat bagi tubuh kita untuk membuang Membuang apa? Membuang sisa cerna Membuang racun Kemudian membuang cadangan kalori yang belum terpakai Karena itu biasanya di jam-jam ini Kita akan BAB Kita akan Banyak buang air kecil Kemudian kita Berolahraga Kita beraktifitas Kita bekerja Ini terjadi di fase pembuangan Jadi ini waktunya tubuh Mengeluarkan sesuatu dari dalam Keluar Jadi bukan memasukkan Bukan memasukkan ya Kapan-kapan kita bahas nih Yang paling penting ya Kemudian di jam 12 sampai jam 20 Kita masuk di fase pencernaan Fase pencernaan terjadi jam 12 siang sampai jam 20 malam Nah, fase pencernaan ini fasenya Pencernaan Anda bekerja Jadi kalau sebelumnya di fase pembuangan Sistem cerna Anda itu beristirahat gitu Di sini ini waktu yang tepat bagi tubuh Anda untuk Melakukan aktivitas mencerna Jadi ini waktu yang tepat untuk makan ya Jam makan terbaik ya Jam 12 sampai jam 20 malam Itu kenapa hampir semua jenis diet Itu menganjurkan jam 20 malam itu Udah gak boleh makan lagi gitu ya Dasarnya dari sini gitu Dan yang terakhir Ini yang akan menyangkut banget Dengan topik yang sedang kita bahas Tentang begadang tadi Yaitu fase penyerapan Fase penyerapan itu terjadi dari jam 20 malam Sampai jam 4 pagi Jam 20 malam atau jam 8 malam Sampai jam 4 pagi Itu adalah fase penyerapan Fase penyerapan itu apa? Fase penyerapan itu waktu bagi tubuh Anda untuk menyerap Nutrisi-nutrisi dari apa yang Anda makan di fase pencernaan Jadi di fase penyerapan ini bukan waktunya untuk makan Karena ini bukan waktunya untuk mencerna Tapi sudah waktunya mengambil nutrisinya Nutrisinya digunakan untuk apa? Nutrisinya digunakan untuk melakukan yang namanya Regenerasi sel Waktunya digunakan untuk apa? Memperbaiki sel-sel yang rusak Misalnya Anda habis olahraga gitu ya Ototnya stres Sakit-sakit Itu waktu yang tepat untuk mengganti sel otot Anda Atau sel-sel Anda ada yang sudah menua Atau mati gitu ya Ini waktu yang tepat untuk diganti Jadi ini waktu yang tepat untuk mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh Anda Nah apa namanya Anda harus tahu ya Kalau Anda pernah belajar tentang remodeling Ilmu remodeling Remodeling ini membahas tentang berapa jumlah sel di dalam tubuh kita Dan berapa lama sel itu semuanya harus diganti Saya kasih bocoran aja nanti silahkan Anda cari sendiri tentang remodeling Intinya Dalam ilmu remodeling disebutkan bahwa Sel yang ada di dalam tubuh kita Tubuh saya dan tubuh Anda itu jumlahnya 60 triliun sel Dan setiap hari ada 1 triliun sel yang mati Dan sel-sel yang mati itu harus diganti Nah karena setiap hari ada 1 triliun sel yang mati dan diganti Maka remodeling itu membutuhkan waktu 60 hari Itu kenapa dalam ilmu remodeling disebutkan Setiap 60 hari tubuh kita itu seperti baru lahir kembali Karena semuanya serba baru Itu remodeling Nah permasalahannya Kebayang nggak kalau 1 hari ada 1 triliun sel yang mati dan kemudian ada 1% saja yang tidak bisa kita ganti Kira-kira berarti berapa tuh 1% dari 1 triliun 1 miliar 1 hari ada 1 miliar saja sel yang nggak terganti Maka 1 bulan berapa? 30 miliar Kalau 1 tahun ya hitung aja 30 dikali 12 Banyak banget gitu kan Tapi nyatanya Nyata banget ini Banyak banget sel-sel di dalam tubuh kita yang nggak bisa diganti Karena apa? Karena kita tidak bisa memanfaatkan fase penyerapan ini dengan baik Anda harus paham bahwa fase penyerapan Atau regenerasi sel ini Akan terjadi dengan 2 syarat penting Pertama Organ cerna Anda tidak dalam kondisi sedang bekerja Organ cerna Anda sudah tidak boleh dalam kondisi bekerja Itu kenapa ketika masuk dari jam 20 atau jam 10 malam Anda sudah nggak boleh makan Bahkan ideanya 2 jam sebelum masuk di fase pencernaan ini Tubuh sudah nggak boleh makan Karena untuk mencerna itu butuh sekitar 2 jam sendiri gitu Jadi kalau jam 10 malam Anda masih makan Itu artinya syarat pertama tidak terpenuhi Karena apa? Karena tubuh Anda masih mencerna makanan Jadi organ cerna harus beristirahat Itu disebut sebagai puasa gitu lah ya anggapannya Syarat yang kedua Untuk melakukan regenerasi sel Adalah sel-sel yang akan diganti Atau mau dibenahi itu Tidak dalam kondisi sedang bekerja Jadi organ-organ itu harus sedang dalam kondisi beristirahat Bayangannya gini Misalnya Anda driver go-car gitu ya Kalau Anda mau masukkan go-car atau mobil Anda ke bengkel Itu kan pasti mobilnya akan didiamkan Diservis Ya nggak dipakai untuk narik penumpang Kalau sedang dipakai untuk narik penumpang Maka bengkelnya nggak bisa menahin mobil Anda Begitu juga dengan organ kita Jadi organ-organ untuk bisa diganti Harus dalam kondisi dia diistirahatkan Saran pertama mah Organ pencernaan harus beristirahat Kemudian organ-organ yang lain itu harus dalam kondisi istirahat Itulah yang disebut sebagai tidur Ya Jadi tidur adalah Istirahatnya sistem pencernaan Istirahatnya organ-organ di dalam tubuh Anda Di fase penyerapan Ya Itu yang disebut sebagai tidur Tidur tepat waktu itu Anda tidur di fase penyerapan Gitu ya Nah Karena kita sudah paham tentang fase penyerapan Maka tinggal ditanya Apakah begadang itu tidur dari kurang 8 jam Nah kalau saya ditanya Kenapa kita harus tidur 8 jam Angka 8 itu munculnya dari mana Anda akan bingung Angka 8 keluar dari mana ya Nah saya dulu juga mencari tahu Nah sebenarnya Angka 8 itu muncul dari ini Ya 1 jam sebelum masuk fase penyerapan Dan 1 jam setelah fase penyerapan Coba kita hitung Kalau 1 jam sebelum fase penyerapan Berarti kan Jam 9 ya Kita hitung Jam 9 ke jam 10 Berarti 10 11 12 1 2 3 4 5 Ya Itu angka 8 jam Kebetulan aja angkanya 8 Jadi yang kita patokan adalah 1 jam sebelum fase penyerapan Dan 1 jam setelah fase penyerapan Ini yang lebih penting Bukan dari angka 8 Ini sainsnya ya Ini berdasarkan Rikmah Sirkadian Kalau berdasarkan agama Karena saya agama Islam Maka saya menggunakan Dalil Sunnah gitu ya Disebutkan oleh Rasulullah Itu bahwa Dianjurkan Kita tidur setelah sholat isa Dan terbangun Sebelum sholat subuh Untuk melakukan kiamulail Kira-kira sholat isa itu jam 7 gitu ya Berarti kita harus tidur setelah jam 7 Dan bangun sebelum sholat subuh Coba kita hitung Jam 7 berarti anggaplah jam 8 Jam 8 kita sudah tidur berarti Kalau kita tidur jam 8 berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 Ketemu juga 8 jam Jadi patokannya Patokannya adalah Kalau kita menggunakan sirkadian Berarti 1 jam sebelum masuk fase pencernaan Dan 1 jam setelah fase penyerapan ini Kita tidur Kalau menggunakan dalil sunnah Adalah setelah isa Dan sebelum subuh Kita tidur Itu yang disebut sebagai tidur Jadi begandang itu bukan Kita tidur kurang dari 8 jam Begandang itu artinya Kita masih terjaga Pada saat tubuh Seharusnya sudah masuk di fase penyerapan Fase mengambil nutrisi makanan Untuk menggantikan sel-sel yang rusak Di dalam tubuh kita Jadi kalau misalnya nih Anda tidur jam 11 Itu artinya Anda sudah begandang Anda tidur jam 12 Anda sudah begandang Anda tidur jam 3 juga begandang Atau Anda misalnya tidur jam 7 Kemudian terbangun jam 12 Dan setelah itu gak tidur lagi Anda juga begandang Jadi intinya begitu Jadi Pertanyaannya sekarang Sudah terjawab Setelah kita mempelajari Fase-fase ini Ini ilmiah semua ya Anda bisa cari bukunya Sirkadian Ritem gitu Intinya Apakah begandang itu Begandang itu artinya Anda tidak tidur Pada saat tubuh Harus masuk di fase penyerapan Fase di mana Sel-sel Anda yang rusak Harus diganti Dan Pertanyaan kedua Apakah Kita bisa mengganti 8 jam malam Tidur Diganti dengan 8 jam waktu pagi Atau waktu siang Jawabannya Bisa-bisa aja Tapi Anda akan Mengingkari Sunnah tubuh Anda Kalau cuma satu kali Dua kali Gitu ya Gak apa-apa sih ya Misalnya Seorang perempuan Yang baru lahiran Atau seorang laki-laki Yang istrinya baru lahir Atau orang yang sedang Dikejar diet lain Atau orang yang sedang Nonton Bola gitu Itu sesekali Oke lah Masih bisa dimaafkan Tapi jangan jadikan Sebagai tradisi Karena apa Kalau Anda tidur 8 jam Misalnya dari jam 4 Pagi Sampai jam 12 siang Tubuh Anda ini Seharusnya membuang racun Tubuh Anda ini Seharusnya beraktifitas Atau Anda tidur Dari jam 12 siang Sampai jam 8 malam Tubuh Anda ini Waktunya mencerna Bukan waktunya Mengganti Sel-sel yang rusak Jadi Kalau ditanya Boleh gak diganti Boleh-boleh saja Tapi Tubuh Anda Tidak akan mengganti Sel-sel yang rusak Dan Itu kenapa Orang-orang yang suka Begadang Itu Apa Banyak sel-sel yang rusak Atau menuang Gak diganti Itu kenapa Orang-orang yang suka Begadang Itu biasanya Mukanya pucat Dan kelihatan Jauh lebih cepat Tua dibanding Usia yang sebenarnya Anda boleh Tersinggung Anda boleh Ah Enggak juga gitu Saya jujur Saya sendiri dulu Sering begadang Dan saya ngerasain sendiri Bahwa saya terlihat Jauh lebih tua Dibanding usia saya Yang sebelumnya Jadi kalau dilihat Di 10 tahun terakhir Saya ngerasa 10 tahun itu Saya lebih tua Dibanding sekarang Itu perasaan saya sendiri Mudah-mudahan Memang benar begitu Jadi Itulah jawaban saya Tentang Begadang itu apa Dan boleh gak 8 jam diganti Jawabannya adalah Boleh Tapi Anda akan melupakan Yang namanya Penyerapan Tubuh Anda Tidak akan Mengganti Saya-saya yang rusak Nah Itu penjelasan saya Masih banyak banget Topik tentang Begadang ya Yang saya Dalam catatan saya Belum saya jawab itu Gimana caranya Biar kita bisa Tiru tepat waktu Dan lain sebagainya Jadi kalau Anda Masih punya banyak Pertanyaan tentang Begadang Atau tentang Topik-topik diet Pastikan tulis di kolom Komentar Dan jangan cuma nonton Silahkan subscribe Karena banyak banget Ilmu-ilmu yang akan Saya share kepada Anda Saya Yandika Maharyandra Sampai jumpa di video berikutnya